Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa masalahalah Muhammad wa'ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu 15 Jumat di awal 36 Hijriah, seorang bayi molek membuka mata di kota Rasulullah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam. Beberapa hari setelah itu ibunya Syahzanan menutup mata untuk selama-lamanya. Putri Persia ini seakan-akan dikirim Tuhan ke Tanah Arab hanya untuk melahirkan manusia suci dari silsilah emas keluarga Nabi sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam. Wassalamun alaihi yaumawulidah wa yaumayamutu wa yaumayub asuhayyah. Pada bayi mungil itu mengalir darah terbaik dari Arab dan Ajab. Ketika kakeknya, Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Talid, salamulahu alaihi wa'alaihi, mendengar berita kelahirannya, beliau bersujud syukur kepada Allah, menamainya dengan namanya sendiri, Ali. Kelak Ali bin Hussein Dikenal orang Karena banyaknya bersujud Sehingga kepada namanya Dinisbahkan Kelaran Mulia As-Sajjah Wassalamun alaihi Yauma bulidah Wa yauma yamudu Wa yauma yuk asuhaya Demikian dikisahkan Oleh Yang kita cintai Kiai Haji Allahyarham Dr. Jalaluddin Rahmat Dalam pengantar Terjemah beliau Kitab Sohifah As-Sajjah Kitab Sohifah As-Sajjah Ini dikenal sebagai Kitab Doa Imam As-Sajjah Salamulun alaihi Kita sampaikan Sebaik-baik fatihah Dan salawat Terkhusus pada Imam Sajjah Salamul alaih Dan leluhurnya yang suci Salamul alaihin Dan keluarganya yang suci Salamul alaihin Dan ahlul baiknya Dan keluarganya Dan para pecintanya Lebih khusus lagi Pada Allahyarham Buma Usad Jalal Beserta Bunda Aiz Kartini Pulak Seluruh keluarga kita Dan al-ijabiun Dan seluruh Percintaan alul baik Di Indonesia Dan di dunia Dan keluarganya Dan seluruh kaum muslimin Dan muslimat Di malam Jumat Al-Mubarok Yang sangat mulia ini Malam 14 Jumat di awal Tahun 1444 Al-Fatiha Tasbidun Salamat Allahumma Salih ala Muhammad Wa alimuhammad Allahumma Salih ala Muhammad Wa alimuhammad Allahumma Salih ala Muhammad Wa alimuhammad Wa ajil Farajahum Warsukna Fidunya Siarotahum Wa fil-akhirati Syafatahum Wa fil-lana Sunubanakullaha Fihakim Muhammadin Wa alimuhammad Dalam rangka Milat Imam Sajjad Salam Terlalu banyak Kebeladanan Atum Dalam perikih Hidupan Imam Sajjad Salam Yang bagaikan Samudera Yang teramat Luas Pada malam Yang penuh Keberkan 14 Jumat di awal Ini Malam Jumat Yang mulia ini Kita akan Mengambil Sebagian Kecil Sepercik Hanya Setetes Kecil Dari Keladan Sempurna Imam Sajjad Salam Mula Alaih Khususnya Mengikuti Istilah Allah Al-Iyarham Al-Iyarham Sejad Sejad Agar Bahagia Agar Kalian Bahagia Saya ingin Memulai Dan mengutip Dari Alama Al-Majrisi Di Harul Anwar Jilid 73 Alaman 168 Saya Memperoleh Riwayat Ini Awal Yang sangat Benarik Ini Dari Whatsapp Salah Satu Teman Sekaligus Guru Saya Habib Muhammad Hassan Al-Jufri Dari Imam Ali Salam Mula Alaih Wadajar Ro'il Goizu Dan Telanlah Rasa Marahmu Pak Ini Lam Aro Juratan Karena Sesungguhnya Aku Tak Melihat Juratan Minuman Akhlak Yang Lebih Manis Minha Darinya Akibatan Sebagai Akibat Walah Aladhu Mahobah Dan Tidak Juga Yang Lebih Lesat Saya Ulang Lagi Pengartiannya Secara Lebih Kontekstual Telanlah Rasa Marahmu Karena Kamu Tidak Akan Mendapatkan Minuman Yang Meninggalkan Rasa Lebih Manis Dan Lesat Daripada Itu Allahumma Soleh Allah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad B-Wayt Ini Mengajarkan Kepada Kita Untuk Tidak Mengumbar Rasa Marah Dan Ketika Rasa Marah Kita Rasa Dendam Kita Rasa Sakit Hati Kita Terbangkitkan Sehingga Kita Meledak Kannya Ingin Malah Melakukan Aksi Sesuai Dengan Marah Itu Maka Imam Ali Salam Malah Merintahkan Kita Menasihatkan Pada Kita Untuk Menelang Jadi Menahan Marah Itu Tidak Cukup Hanya Menahan Mengendalikan Marah Itu Tidak Cukup Hanya Mengendalikan Ditelan Dan Sangat Indah Sekali Kalau kita Menelannya Dengan Benar Imam Ali Mengindikasikan Adanya Sebuah Keadaan Hati Dan Jiwa Kita Dimana Ia 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 Akan Meninggalkan Rasa Yang Sangat Manis Dan Sangat Lezat Jadi Seseorang Menurut Pemahaman Saya Atau Interpretasi Saya Pada Riwayat Ini Kalau Bisa Menahan Marah Tapi Belum Ada Sebuah Kelesatan Batin Ya Kemanisan Batin Ya Kesejukan Hati Setelah Menelan Itu Berarti Kita Belum Mencapai Apa Yang Dimaksudkan Oleh Junjungan Kita Kakek Dari Imam Sajat Salam Al-Alai Amir Mu'minin Salam Al-Alai Nanti Itu adalah Teladan Sempurna Yang nanti Akan Kita Lihat Ada Beberapa Kisah Imam Sajat Salam Al-Alai Kemudian Berikutnya Bahkan Imam Sajat Salam Al-Alai Dalam Kisah Yang Kita Ceritakan Beliau Mengubahnya Menjadi Sebuah Infak Hakul Yakin Yang Sempurna Sebuah Perkuatan Baik Yang Sempurna Bulu Maruh Sotakoh Semua Perbaikan Semua Perkuatan Baik Itu adalah Sedekah Jadi Tidak Cukup Banyak Menelan Amarah Tapi Beliau Malah Melakukan Pada Orang Yang Berbuat Jahat Kepada Dirinya Sebuah Perkuatan Baik Kembali Mengutip Dari Imam Ali Salam Al-Alai Dalami Ishanul Hikmah Yang Disusun Oleh Allah Yarkham Ayatullah Muhammad Keisah Mudah Allah Senantiasa Meluaskan Tuburnya Dalam Edisi Yang Diterbitkan Oleh Nurul Hudah Hades 1629 Dirayatkan Imam Ali Salam Mula Alayh Bersabda Sesungguhnya Kebaikanmu Terhadap Orang Yang Berbuat Jahat Kepadamu Dari Kalangan Musuh-musuhmu Dan Orang Yang Dengi Kepadamu Jadi Ada Dua Dari Kalangan Musuh-musuhmu Dan Orang Yang Dengi Kepadamu Adalah Lebih Membuat Marah Mereka Daripada Kejahatan Mereka Terhadap Mu Dan Hal Itu Menjadi Pendorong Pada Perbaikan Mereka Jadi Menarik Kalau Seseorang Berbuat Baik Pada Seseorang Yang Jahat Mendalimi Dirinya Orang Tersebut Malah Berbuat Baik Maka Menurut Imam Ali Ada Dua Hal Yang Akan Terjadi Jadi Perbuatan Baik Itu Akan Berfungsi Seperti Cermin Yang Membuat Orang-orang Yang Berbuat Dalim Itu Ketika Yang Didaliminya Malah Berbuat Baik Dia Seolah Bisa Melihat Kejahatannya Sendiri Merasakan Akibat Kejahatannya Sendiri Bahkan Lebih Dari Itu Lebih Membuat Mereka Makin Marah Orang Ini Kenapa Kita Jahatin Malah Baik Dan Yang Kedua Yang Dasat Sekiranya Di Hati Orang Yang Berbuat Salim Masih Ada Benih-benih Kebaikan Itu Bisa Menjadi Pendorong Pada Perbaikan Diri Mereka Sesungguhnya Sedekah Dan Efak Tentu Akan Sangat Sulit Dilakukan Pada Orang Yang Menyakiti Kita Namun Mereka Yang Tidak Mengikuti Keluarkan Nabi Salam Allah Alayhi Mengikuti Teladan Agung Yang Mereka Contohkan Mengikuti Perintah Al-Quran Perintah Allah Dalam Al-Quran Sebaiknya Berusaha Semaksimum Mungkin Untuk Mampu Berbuat Baik Pada Mereka Yang Berbuat Jahat Pada Diri Kita Sekalipun Di Hakim Muhammad Mari Kita Lihat Peladan Agung Dari Imam Sajat Salam Allah Seperti Saja Wassalamun Alayhi Yauma Wulida Wa Yauma Yamudu Wa Yauma Yub Asukhaya Salam Kepadanya Di hari Beliok Dilaikan Di hari Beliok Wafa Di hari Beliok Dibangkitkan Lagi Kembali Kita Merujuk Pada Kata Pengantar Dari Usad Jalal Dalam Buku Kita Suci Keluarga Nabi Terjemah Dari Sohifah Sajat Dia Halaman 10 Ramawi Lepas Dari Peristiwa Karbala Imam Sajat Salam Allah Tinggal Di Madinah Abdul Malik Bin Marwan Menunjuk Hisham Bin Ismail Sebagai Gubernur Madinah Ia Banyak Menyakiti Hati Penduduk Terutama Sekali Kepada Ali Bin Hussein Ketika Abdul Malik Mati Anaknya Memecat Jadi Anak Abdul Malik Itu Memecat Hisham Hisham Tidak lagi Jadi Gubernur Madinah Tidak Cukup Dengan Itu Apa Yang Dilakukan Anak Abdul Malik Ini Pada Hisham Hisham Kemudian Diikat Di hadapan Orang Banyak Orang Banyak Diperintahkan Untuk Kisos Dia Yang Merasa Didalimi Boleh Mengkisos Hisham Nah Ini Kesempatan Baik Orang Yang Sudah Sangat Sering Dizalimi Bisa Mengkisos Hisham Dan Apa Kata Hisham Dalam Ketakutan Ia Berkata Aku Paling Takut Pada Ali Bin Hussein Mungkin Hisham Ini Tau Menyadari Betapa Banyak Ia Telah Menzalimi Imam Sajat Salam Alayhi Ketika Imam Sajat Salam Alayhi Melewati Isyam Ia Mengucapkan Salam Ia Menyapaknya Jika Kamu Tidak Punya Harta Mintalah Kepadaku Untuk Melegakkan Kamu Dan Menutup Keperluan Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Walau Arbar Walha Walau Walau Quata Ila Bina Ila Lilladim Walhamdulillah Alamin Wa Mas Sayyidina Muhammad Wa Ahli Sayyidina Muhammad Imam juga Menyuruh Keluarganya Dan Para Pengikutnya Untuk Tidak Menyakitinya Abdullah Putranya Berkata Abah Kenapa Demi Allah Ia Telah Berbuat Turuk Kepada Kita Hari Inilah Satu-satunya Kesempatan Untuk Membalas Kali Menjawab Anakku Aku Serahkan Ia Kepada Allah Awam Mas Salam Kepadamu Wahai Imam Saat Dikau Dilahirkan Saat Dikau Wafat Dan Saat Dikau Dibangkitan Kembali Kelab Awam Mas Mas Salam Jadi Kembali Kepada Bahasan Kita Imam Sajjad Salam Allah Ini Memberikan Sebuah Teladan Sempurna Pada Pengendalian Deadly Emotion Marah Dan Dendam Al-Quran Menyebutkan A'udzubillah Masyaitun Wa'in Aqob Fa'aqibu Bimislim Ma'u Kib Tumpih Dan Jika Kamu Membalas Balaslah Dengan Balasan Yang Sama Dengan Siksaan Yang Ditimpakkan Kepadamu Selanjutnya Walain Sobertum Dan Jika Kamu Bersabar La Huwa Khairul Lissabirin Hal Ini Benar-benar Lebih Baik Bagi Orang-orang Yang Sabar Dalam Pengertian Yang Lebih Konteksual Yang Lebih Pas Mungkin Sungguh Jika Kamu Bersabar Hal Itu Benar-benar Lebih Baik Bagi Orang-orang Yang Sabar Quran Surat Anakal 126 Dikutin Dikutin Juga Oleh Usaj Jalaf Dalam Buku Tafsir Kebahagiaan Halaman 80 Jadi Kelantan Yang Sempurna Dari Imam Sajir Salam Mula Alai Ini Mengikuti Sesuai Dengan Al-Quran Ya Kalaupun Kita Membalas Itu Maksimum Sama Jadi Dibatasi Ini Untuk Mencegah Orang-orang Melampiaskan Amarah Yang Cenderung Perlebihan Maksimum Sama Dengan Yang Ditimpakkan Kepada Kita Tapi Ada Tapi Kalau Kita Bersabar Itu Lebih Baik Mengikuti Apa yang Dikutip Allah Allah Ya Akham Dari Gus Miftah Dari Putra Beliau Ini Dikutuk Tafsir Kebahagiaan Halaman 78 Menurut Gus Miftah Hidup Bahagia Adalah Cara Membalas Dendam Terbaik Jadi Kalau kita Disakiti Orang lain Kita Happy Itu Sudah Merupakan Cara Membalas Dendam Yang Terbaik Seperti Hadis Imam Ali Tadi Kalau kita Berbuat Baik Pada Mereka Malah Mereka Makin Marah Dan Menjadi Cermin Buat Mereka Menjadi Dorongan Buat Orang-orang Yang Berbuat Halim Untuk Mengubah Diri Menurut Allah Yarham Dalam Buku Tafsir Kebahagiaan Bagaimana Tahap-tahapnya Mulai Dari Kita Marah Dendam Sakit Hati Dan Kita Bisa Mengubah Menjadi Perkuatan Baik Jadi Infak Hak Kuli Yakin Yang Sempurna Kenapa Saya Sebut Infak Hak Kuli Yakin Yang Sempurna Karena Dia Bisa Melakukan Kebaikan Atau Sedekah Pada Orang Yang Menyakiti Ini Salah Satu Jiri Infak Atau Sedekah Atau Perkuatan Baik Hak Kuli Yakin Tidak Ada Ego Sama Sekali Kata Ustaz Jalal Dalam Buku Tafsir Kebagian Ada Tiga Step Kalau Kita Dizalimi Seseorang Sadari Juga Bahwa Diri Kita Itu Pernah Bersalah Tidak Ada Orang Yang Sempurna Memang Dia Itu Bersalah Menzalimi Kita Tapi Sadari Juga Kita Barangkali Pernah Melakukan Seperti Dia Pada Orang Lain Atau Pada Dia Pada Yang Menzalimi Kita Atau Bahkan Lebih Dari Itu Sadari Juga Bahwa Kita Kadang Ada Marah Tidak Terkendali Jadi Kalau Kita Mau Marah Kepada Dia Sama Aja Kita Marah Harusnya Kita Memagi Maki Atau Marah Pada Diri Kita Sendiri Dulu Itu Baru Tahap Pertama Nah Tahap Kedua Ini Nampaknya Lebih Sulit Kalau Menurut Saya Kata Sejah Lepaskan Hak Untuk Memalas Mema Af Kalau Dalam Istilah Al-Quran Wa'afina Animas Atau Kalau Dalam Ayat Nahal Ayat 126 Tadi Sungguh Jika Kamu Bersabar Hal Itu Benar-benar Lebih Baik Bagi Orang-orang Yang Sabar Kalau Pengertian Usajal Pertama Pertama Balaslah Perbuatan Mereka Setimpal Dengan Apa Yang Mereka Perbuat Kepadamu Namun Jika Kau Lebih Memilih Menahan Diri Itu Lebih Baik Nah Melepaskan Hak Membalas Menahan Terus Melepaskan Hak Membalas Sudah Nah Terus Menurut Saja Tahap Petika Lebih Sulit Lagi Yaitu Mencintai Orang Yang Menyakiti Kita Silahkan Dibaca Di Buku Tafsir Kebahagiaan Halaman 8081 Satu Kisah Lagi Hal Yang Sama Imam Sajat Lakukan Imam Sajat Salam Allah Yang Lakukan Pada Marwan Dinagam Kita Tahu Siapa Marwan Dia Adalah Yang Menuruh Yasid Untuk Membunuh Imam Hussein Salam Allah Ini Lebih Dasar Lagi Dialah Yang Bergabung Dengan Mu'awiyah Untuk Membunuhi Para Pecinta Ahlul Baik Dialah Yang Tertawa Mencemok Ketika Datang Berita Terbunuh Imam Hussein Salam Allah Subhanallah Subhanallah Masya Allah Kami Ikut Bertaksiah Dan Senantiasa Menangis Berdua Cita Untukmu Imam Sejat Salam Atas Karbala Mudah Mudah Mudahan Allah Senantiasa Melaknat Para Pembunuh Imam Hussein Salam Allah Dan Para Sahabatnya Dan Dan Keluarganya Dan Para Sahabatnya Salam Allah Dan Orang-orang Yang Ketika Penduduk Madinah Berontak Marwan Mencari Perlindungan Pada Anak-anak Orang Ansor Dan Muhajrim Tidak Seorang Pun Mau Menerima Keluarga Pani Umayah Apalagi Marwan Bumi Menjadi Sempit Baginya Dan Keluarganya Imam Ali Bin Hussein Imam Sajat Salam Mula Alain Menawarkan Perlindungan Bagi Marwan Di rumah Ini Selain Dibahas Sajal Di buku Kita Suci Keluarga Nabi Ini Saya Beberapa Kali Mendengarkan Di Media Sosial Di Youtube Ini Memang Dasar Sekali Dan Apa yang Beliau Lakukan Ia Memperlakukan Semuanya Dengan Baik Begitu Baiknya Menurut Kisah Dari Pengisahan Dari Usajal Sehingga Seorang Perempuan Bani Umayah Menyatakan Mereka Tidak Pernah Menemukan Kehidupan Yang Begitu Menyenangkan Seperti Di rumah Ali Bin Hussein Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Inaha Inamun Walau Abbar Walau Walau Wata Inlah Inah Alim 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 Jadi Sebagai Lesson Atau Pelajaran Dari Kisah Imam Sajjad Salam Alim Pertama Menyempurnakan Perjalanan Jiwa Menuju Infak Hak Kul Yakin Menuju Maha Alim Patun Nafas Membutuhkan Kesabaran Atau Kesantunan Sifat Halim Al-khilom Maupun Kesabaran Sober Yang luar Biasa Ya Diantaranya Yang tadi Dicontohkan Oleh Imam Sajjad Salam Walau Alim Satu Percik Dari Samudera Telat Dan Abung Beliau Seseorang Harus Melatih Melalan Kemarahan Dan Dendam Sampai Menjadi Manis Dan Resat Seperti Sada Imam Manis Salam Yang Diriwayatkan Dalam Biharul Anwar Yang tadi Kita bahas Melatih Menelan Kemarahan Menelan Dendam Melepaskan Hak Balas Dendam Memaafkan Tanpa Memaafkan Seseorang Tidak Tidak Mencapai Hidup Bahagia Dan Tidak Cukup Dengan Itu Mereka Harus Meneruskan Dengan Melatih Salah Satu Seki Amalia Infak Hakul Yakin Mencintai Mereka Yang Menyakiti Diri Kita Itu Bahasa Allah Tidak Sekedar Amalia Lahir Lahirnya Senyum Batinnya Sebetulnya Benci Tapi Kebaikan 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 pada Yang memusuhi kita Itu muncul dari Cinta Pada sesama Perkhidmatan Pada sesama Wasallallahu Sayyidina Muhammad Dini Muhtar Pahalin Adhar Awam Masalli Allah Muhammad Wahalim Malilah Kita kirimkan Pahala dari Majlis ini Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang suci Salam Allah Dan Keluarganya Dan Zuriahnya Dan Leluhurnya Dan Para Nabi Para Rasul Para Sitiqin Para Sulehin Para Syuhada Para Kekasih Allah Para Ulama Al-Mukhli Sina Al-Mukhlas Simpi Muhammad Walid Tauh Hirim Terkhusus Pada Para Guru Yang kita Cintai Allah Yarkham Ustaz Al-Din Ahmad Beserta Bunda Iskartini Satu Senal Habsi Setskafal Jufri Sait Seluruh Guru Kita Sayyid Al-Musawi Al-Humaini Sayyid Muhammad Husin Toba Toba Sayyid Al-Raisa Ayatollah Al-Raisa Panahion Ayatollah Jawadi Amuli Dan Seluruh Guru Yang kita Cintai Pula Kepada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Pula Kepada Pasangan Hidup Kita Anak Istri Kita Pada Leluhur Dan Andai Tolan Kita Semuanya Orang-orang Yang kita Sayangin Dan Cintai Terkhusus Juga Pada Seluruh Pecinta Alul Baid Di Dunia Dan Di Indonesia Terkhusus Pada Seluruh Keluarga Besar Ijabiun Lebih Khusus Masih Ada Bersama Kita Mudah Mudahan Juga Semua Hajat Dari Bapak Ibu Ibu Semua Dan Keluarga Dan Komunin Dan Peminat Dikabulkan Seluruh Kesulitan Dientaskan Seluruh Yang Sakit Disembuhkan Allah Seluruh Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Dan Yang terpenting Dari yang terpenting Dalam setiap Bapak Allah Tetap Karuniakan Betapahan Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Bagi Kita Semua Dan Seluruh Keluarga Wajah Yang Ceria Wajah Membasid Hati Yang Ramah Lisan Yang Lembut Tangan Yang Selalu Termawan Dan Mudah-mudahan Allah Juga Berikan Pada Kita Semua Dan Keluarga Dan Komuminin Dan Muminat Akhir Yang Baik Untuk Itu Semua Al-Fatihah Tesbiku Salawat Wa Masalah Al-Muhammad Masruban Masruban Rawian Sa'ih Honhanian Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Raja Tepuk Baja They're K